Agustus tahun ini merupakan bulan yang sangat spesial bagi Indonesia. Agustus tahun ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia dan selain itu pada Agustus tahun ini Indonesia juga memegang presidensi Dewan Keamanan BNB. Ini adalah presidensi Indonesia yang kedua setelah Mei 2019 Indonesia memegang presidensi Dewan Keamanan BNB dengan mengambil tema Investing in Peace atau menabur benih perdamaian. Itu presidensi di tahun lalu. Perdamaian bukan sesuatu yang dapat hadir dengan sendirinya namun harus terus disemai, dipelihara secara terus menerus. Oleh karena itu sebagai kelanjutan dari tema presidensi tahun lalu maka presidensi tahun ini Indonesia mengambil tema Advancing Sustainable Peace atau memajukan perdamaian yang abadi. Yang meledakan presidensi tahun lalu, presidensi tahun ini dijalankan di tengah pandemi COVID-19. Presidensi Indonesia tahun ini ingin menekankan bahwa pada saat hampir semua energi dan perhatian kita terpusat pada upaya penanganan pandemi, jangan sampai kita terlupa untuk terus memajukan perdamaian karena perdamaian tetap merupakan prasarat utama bagi kesuksesan kita menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi. Selama presidensi, Indonesia akan melakukan tiga signature events yaitu Meeting on the Linkage of Counterterrorism and Organized Grimes pada tanggal 6 Agustus 2020. Pertemuan ini akan membahas laporan perdana Sekjen BBB mengenai penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas tapas. Signature events yang kedua adalah Meeting on Pandemies and the Challenges of Sustaining Peace yang akan diselenggarakan 12 Agustus 2020. Dan pertemuan ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah Dewan Keamanan BBB dalam menjaga perdamaian di tengah pandemi. Hingga saat ini belum ada pembahasan terkait hal ini di Dewan Keamanan BBB. Signature event yang ketiga adalah Area Formula on Cyber and Protection of Civilian yang akan diselenggarakan 26 Agustus 2020. Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap isu ini karena semakin maraknya serangan cyber kepada infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan bandara termasuk di masa pandemi. Teman-teman yang saya hormati, selain tiga signature event tersebut, Indonesia juga akan memimpin setidaknya 14 pertemuan yang membahas upaya perdamaian di berbagai belahan dunia seperti Palestina, Suria, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Kenya Pisao, dan laporan strategis mengenai ISIL. Termasuk juga pertemuan yang membahas perpanjangan mandat misi perdamaian di Lebanon atau UNIFIL dan di Somalia atau UNSOM. Pada presiden ini Indonesia akan berusaha mengupayakan dua outcome documents Dewan Keamanan BBB terkait dengan penanggulangan terorisme khususnya isu prosekusi, rehabilitasi, dan reintegrasi atau persekusi, rehabilitasi, dan reintegrasi atau disingkat PRR Kemudian terkait dengan PRR, Indonesia bermaksud mendorong pendekatan yang komprehensif dalam penanganan terorisme sehingga Dewan Keamanan BBB tidak hanya fokus pada aspek penegangan hukum saja tetapi juga upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku terorisme ke masyarakat outcome documents kedua yang kita upayakan terkait dengan Women Peacekeepers Indonesia ingin mendorong peningkatan jumlah Women Peacekeepers serta mendorong implementasi integrasi perspektif gender dalam misi pemeliharaan perdamaian BBB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!